Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar yang tayang malam hari ini 27 Oktober 2022 episode 215 Kali ini malah sedang berbidato sebagai siswa terbaik lulusan tahun ini Dan kali ini malah merasa bangga kepada ayah dan seluruh keluarganya yang sudah benar-benar menidik dengan baik termasuk guru-guru mala Namun, kali ini di tengah-tengah acara yang sedang dilakukan oleh mala yaitu acara wisuda atau keperpisahan segera Ternyata kali ini lagi dan lagi malah mendapatkan sebuah panggilan melalui bisikan-bisikanya Dan ternyata kali ini bisikan tersebut mengarah kepada kata Ibuku sakit Dan kali ini pun malah bingung dengan panggilan yang didapatkan kali ini Karena panggilan begitu saja datang ketika momen yang tidak tepat Dimana malah sedang berbidato di hadapan semua guru dan semua teman-temannya di sekolah Namun, apalah daya panggilan begitu saja datang dan membuat malah sakit seketika berterian di hadapan semua orang Namun, kira-kira kali ini panggilan untuk siapa ya guys yang didapatkan oleh malah tentang demikian sakit Melihat kali ini sang anak yang mendapatkan sebuah panggilan Lian pun seketika jemas Karena terlihat kali ini momen yang didapatkan oleh malah benar-benar tidak tepat pada waktunya karena di hadapan orang banyak termasuk guru-guru mala Namun, setelah mendapatkan panggilan tersebut Tiba-tiba saja malah merasakan pusing di bagian kemalanya Itu yang membuat kali ini Lian put itu khawatir dengan kondisi sang anak yang tiba-tiba saja pusing setelah mendapatkan panggilan tersebut Dan pada akhirnya kali ini Lian berusaha untuk menanyakan kepada mala apakah mala baik-baik ataupun tidak Namun, sepertinya kali ini pada akhirnya mala tidak bisa melanjutkan pidato kelulusannya tersebut Hingga pada akhirnya kali ini Lian memutuskan untuk membawa pulang mala ke rumah karena takut terjadi hal buruk kepada mala Dan untungnya kali ini mala dalam kondisi baik-baik saja dan menceritakan semuanya kepada ayah dan juga anggota keluarga perikmainan Bahwa di kesempatan kali ini Ternyata mala mendapatkan panggilan berupa kata Ibu-ibu sehapit Dan itu yang membuat semua makin bingung dengan panggilan yang didapatkan oleh mala Mata sebelumnya, raja pun mendapatkan sebuah panggilan berupa kata yang titiknya ada di kata-tiba Dan itu semakin rumit panggilan-panggilan yang didapatkan oleh keluarga perikmai kali ini Namun, sebenarnya kali ini Arah kemanakah panggilan-panggilan yang didapatkan oleh keluarga perikmai ini Karena memang belum bisa disangkut pautkan ataupun digabung menjadi satu makna dari panggilan-panggilan ini Wah, kira-kira sebenarnya permasalahan apa ya guys yang kali ini akan diselesaikan oleh seluruh keluarga perikmai Apakah kali ini masalah kepada orang lain atau justru nantinya laki dan laki akan menimpa keluarga mereka sendiri Namun, kali ini kakak bilar meminta kepada anak dan cucu-cucunya untuk selalu waspada dan selalu menjaga diri mereka baik-baik Karena ternyata ancaman-ancaman dari musuh di masa lalunya yaitu Rama akan selalu menyerang keluarga mereka Apakah kali ini panggilan yang didapatkan oleh keluarga perikmai mengarah kepada Rama atau justru Kali ini panggilannya akan mengarah kepada orang lain yang harus ditolong oleh seluruh keluarga perikmai Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini akan kemana panggilan yang didapatkan oleh mala, raja, ataupun keluarga perikmai Sementara itu setelah wisuda kelulusan itu artinya kali ini mala dan juga Ilham akan benar-benar masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat SMA Namun, nampaknya kali ini Ilham masih benar-benar bingung bagaimana caranya untuk membujuk ayahnya agar tidak memindahkan dirinya ke luar negeri Ilham tidak mau dipindahkan oleh sang ayah bersekolah ke luar negeri karena ternyata dibalik itu semua sang ayah ingin memisahkan dirinya dari mala dan juga keluarganya Ilham kali ini meminta pendapat kepada mala bagaimana caranya bisa secepatnya melulukan hati ayahnya sebelum Ilham dipindahkan ke luar negeri kira-kira rencana apa ya guys yang akan dilakukan oleh mala dan juga Ilham untuk membujuk ayah Ilham agar merubah keputusannya membawa Ilham bersekolah ke luar negeri Akankah kali ini Ilham benar-benar akan bersekolah di luar negeri atau justru sebaliknya nantinya Ilham dan juga mala akan bisa melulukan hati ayah Ilham yang keras seperti batu itu Wah kira-kira bagaimanakah nasib hubungan baik Ilham dan juga mala ya guys setelah keputusan ayah Ilham yang ternyata sudah bulat untuk memindahkan Ilham bersekolah di luar negeri Apakah kali ini ada cara yang akan diterima oleh Ilham dan juga mala untuk mencoba melulukan hati ayah Ilham itu atau justru sebaliknya memang benar-benar kali ini nantinya Ilham dan juga mala akan dibisahkan oleh jarak dan juga waktu sementara itu kali ini keluarga prik benar-benar masih berunding mengenai panggilan-panggilan yang didapatkan oleh raja dan juga mala apalagi kali ini menjelang acara yang akan dilakukan oleh keluarga prik yaitu tegak-tegak yang dilakukan oleh anak luar habibi dan juga tidak karena tidak mau acara tersebut berjalan tidak lancar karena orang-orang yang ingin menghancurkan acara tersebut makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa kelanjutannya saksikan terus panggilan setiap hari dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati